Halo YouTube Oke kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara download history download history cara memaksimalkan apalagi kalau aliran press action ya tahu sendiri ya aliran press action itu mereka membutuhkan data history menurut press action data history itu sangat-sangat-sangat penting Oke langsung saja Oke apa yang mau apa yang perlu kita lakukan sekarang kita pertama ke tools-tools option eh ini ini dimaksimalkan dulu dos option chart di chart Max bar in history Anda ketik saja nah 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 gitu lalu nah 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 gitu ya meskipun nanti enggak akan sebanyak ini cuman ini maksimalin nanti paling yang dicat cuma inilah maksimal Oke itu untuk memaksimalkan kita scrolling nah cara yang kedua cara yang kedua adalah Anda tekan anda klik Hai catnya lalu tekan F2 luk Anda buka perapa yang mau anda download ini contoh ini tadi kan Euro kan klik-klik Euro Oke nah nah sekarang kita mau dapetin history di time frame berapa ini contoh yang mana manli klik-klik manli klik-klik manli yang ada di chart sekarang sampai 98 manli coba kita download lagi klik nah ini di database ini itu kan 294 candle itu coba 294 nambah apa enggak Oke prosesnya lumayan lama tergantung koneksi anda ya Oke udah no sekarang Oh mentok 98 mas yang ini nah Anda terusin sampai M1 gitu daily Oke download lagi download trut 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 jam klik-klik download Oke dan terusin semua ya price action karena multi-pair Anda bisa download semuanya gini klik-klik klik 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 ini eh contoh nih candle 30 menit sampai berapa paling lama Oh candle 30 menit hasa hanya sampai 2020 tok nah kalau Anda sudah mendownload all history yang tersedia di broker Anda candle lima menitan hanya sampai 2020 nah Anda bisa pakai import nah caranya import bagaimana pie ya simple saja M5 kita contohkan M5 import Browse euro USD lima open Oke sudah muncul ini M5 eh nah data-data ini data-data ini teman-teman data-data candlestick ini Anda bisa download di link di bawah sudah saya sediakan untuk per-per yang lain kemungkinan ya kalau mau request silahkan request untuk per-per yang lainnya nanti saya akan sediakan M5 ya ini klik M5 pluk terbuka Oh loading oke ini M5 dari data import kita kita bisa dapatkan M5 dari tahun tahun 29 971 971 oke lalu klik klik paling atas lalu tekan shift drag ke bawah lalu tetap tahan shift lalu klik klik gitu lalu oke masih loading Sabar aduh not 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 responding Oke sudah cloud sudah terlaut lalu kita bisa teruskin m m15 import browse euro usd 15.csv open eh klik paling atas data paling atas tekan shift lalu udah kebawah lalu oke loading makin banyak data yang makin lama temen-temen Anda bisa terusin klik-klik klik-klik di tak di tam-frame-tam-frame yang lain setelah setelah semuanya didapet silahkan close ini just ini mentok masih segini kita bisa refresh refresh manlinya sudah oke Zoom Zoom kita bisa lihat candle-candlenya kita bisa lihat ini candle-candle sampai tahun 71 weekly Nah kalau download nggak ngelot kita bisa restart mt4nya dengan di close mt4 lalu di diri ano lagi refresh Oke 1971 weekly tentu kayak gini kita lihat m15 terus oke m15 tahun 1991 sip sip oke ini oke nah terkadang ada data yang kayak gini maybe refresh just refresh atau ini memang ada gap kesono ya ini gap mungkin kemarin oke thank you temen-temen thank you selamat menikmati